Kekurangan kumpulan dinas pendidikan terkait dengan meningkatkan kualitas mutu yang mendapatkan, apa Pak? Jadi gini, sesungguhnya di tangsel ini kan memang persoalannya, kalau bicara masalah pendidikan itu adalah dua hal, peningkatan akses pendidikan. Akses Pak ya, peningkatan akses pendidikan, tapi karena tangsel itu bisa lebih banyak menikmah, menampung siswa, akses itu. Makanya tangsel juga terus komitmen untuk membangun sekolah-sekolah baru, yang negeri. Sekarang ini SMP Negeri ada 22, dan tersebar di ujung kecamatan, hanya penyebarannya tidak merata. Wilayah Ciputar itu baru satu. SMP? SMP ya, sebenarnya. Sementara yang lain ada yang tiga, ada yang empat. Nah, tahun depan, ini kebijakan Ibu Wadi, 2018 akan dibangun SMP 23, wilayah Ciputar. Wilayah Ciputar, gitu. Terus, peningkatan akses. Yang kedua, peningkatan mutu. Untuk menggunakan upaya peningkatan mutu, kita menggunakan sarana-saran, sarana-saran yang perlu pembelajarannya berbuatan. Itu terus kami mempanyakan. Program logam kami terutama adalah bagaimana meningkatkan pelayanan pendidikan berbasis IT. Itu kan, ini semaciti. Depan, apa yang diributkan masyarakat tentang buku, mudah-mudahan tidak terjadi lagi, bukan? Banyak-banyak buku. Iya, betul. Pembeli ini sudah di masyarakat ini, bebas. Jadi pembiayaan pembelajaran di sekolah dasar, baik itu SD maupun SMP, itu gratis. Terima kasih.